Terima kasih Berarti selama ini kan kalau saya lihat ya Bahwasannya MUI baru memberikan satu fatwa di bidang memilih pemimpin Oke Nah yang belum nih adalah sistem kepemimpinan Sistem kepemimpinan ini belum Contohnya ya kayak gini Pemimpin itu bagi saya kayak imam sholat Bahkan banyak sekali contoh-contoh kepemimpinan leadership dari imam sholat sebenarnya Misal contoh kita jadi imam sholat Allah Akbar misalnya Terus kita salah baca Nah ini makmum nih gak bisa sembarangan ngingetin pemimpin Tiba-tiba diorang woy salah woy Itu gak boleh Oke ada tata keramanya Ada tata keramanya Misalnya subhanallah Misalnya terus ketika dia salah baca kita ngingetin boleh Tapi pun kalau dia gak mau diingetin atau dia gak mau Atau dia gak sadar ya tetap kita gak boleh pisah daripada barisan Ada caranya Sistem kepemimpinan sama Nah memilih pemimpin fatwa tadi adalah tentang memilih pemimpin tuh ceritanya tuh Nah sekarang ada sistem kepemimpinan Kalau seandainya kalau kita bicara tentang pemimpin sholat berarti aktivitasnya harus sholat Oke kalau sholat harus sholat Itu harus dipastikan jangan sampai nanti memilih pemimpin sholat tapi aktivitasnya karaokean Nah itu berarti value-value yang tadi dia memilih pemimpin itu jadinya tidak diterapkan secara baik Jadi ya kayak gak dihargai sih value-nya Jadi intinya gini ada kendaraan ada ada sopirnya Kalau kendaraannya mobil berarti sopirnya sopir mobil Kalau dia adalah kendaraannya apa namanya kapal berarti harus ada nahkoda dong Nah yang saya pastikan adalah nahkoda terpilih untuk kapal Sopir terpilih untuk apa namanya mobil Nah makanya fatwa MUI tadi kita respon sangat bagus sekali Tinggal kemudian kita pastikan bahwasannya aktivitasnya adalah aktivitas yang baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih.